Halo guys, kembali lagi di channel aku, Fial. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah, teman-teman, lihat nih aku lagi pake apa yuk. Apa? Hologram-hologram gitu? Iya, bener. Ini adalah armor terbaru dari PKXT. Dan seperti yang kalian lihat, bentuk warna armornya itu sama kayak yang PKXT. Yang lagi aku ajak ngomong ini. Jadi, terbuat dari hologram gitu loh guys. Siapa yang ngebuat? Tentunya si Scientist dong. Nah, makanya PKXT-nya ini yang di tengah-tengah bola ini seneng banget. Karena sekarang ada yang mirip kayak dia deh. Terus, terima kasih juga nih kepada Scientist udah ngebuatin hologram cat armor. Jadi, terbuatnya tuh dari material komputer gitu loh. Makanya warnanya biru-biru hologram gini. Keren banget ya. Terus, Maxine juga pake ini. Kalian ingat nggak kalau Maxine itu dulunya asalnya tuh dari komputer gitu. Makanya dia juga ikutan pake baju kayak gini deh. Wah, keren banget ya. Keren, keren, keren. Nah, karena itu juga nih ada nih. Balik lagi rumah Giant Robot. Mini Giant Robot sebenernya. Karena ini kayak miniaturnya PKXT. Kalian lihat kapan lagi kalian punya rumah. Dalamnya itu ada laut. Bukan laut sih, dan danau. Sebenernya ada juga sih yang rumah PKXT Admin House tuh. Yang bentuknya bulat itu juga ada kayak gini. Nah, by the way, ini aku lagi kasih lihat ke kalian armornya itu loncetnya tiga kali kayak gitu ya. Jadi, dibilang tinggi. Lumayan. Tapi apakah tinggi banget? Nggak juga sih. Dan by the way, kalian juga bisa beli hologram cat company-an. Ini lucu banget. Jadi, kalian bisa ditemani sama bentuk hologram-hologram gitu. Dan ya biasa lah ya. Ini ada PKXT Store. Kalian bisa cek aja. Mana barang-barang yang kalian pengenin ya. Tuh. Kalian lihat-lihat aja deh. Kalau kalian mau nabung, nggak mau beli juga nggak apa-apa. Karena kan nanti masih ada event-event lainnya nih tahun ini. Nah, ini dia. Aku udah pake deh. Cat company-an aku. Hologram cat company-an. Lucu banget. Aku suka sih sebenernya warna biru kayak gini. Dan menurut aku sebenernya cukup keren kok. Tapi ya gimana ya. Loncatannya tuh nggak yang tinggi-tinggi banget sebenernya. Ini bagusnya cuma di warnanya aja. Kayak keren warna hologram gitu. Apalagi buat temen-temen yang suka banget sama teknologi-teknologi Youtube. Hal-hal yang berbawa hologram. Mungkin bakal suka sebenernya sama armor ini. Apalagi tuh yang belakangnya. Yang temennya itu yang cat company-an lucu banget. Itu bener-bener lucu banget. Aku suka banget. Tapi kalau secara skill ya guys. Ini loncatnya 3 kali. Oke lah ya. Lumayan, lumayan. Walaupun nggak yang paling tinggi ya guys. Tapi dia juga speed-nya nggak cepet-cepet banget. Makanya sebenernya agak sayang gitu tau. Iya kan? Makanya. Nih cobain deh. Aku cobain ya di crazy run. Biar kalian tau maksud aku tuh kayak gimana. Dan by the way nanti di video ini. Aku juga bakal tunjukin ke kalian tempat lokasi secret box. Ada 5 ya. Seperti biasa. Jadi kalian. Kalau mau tau secret boxnya dimana aja. Langsung tonton video aku. Oke. Sampai akhir. Karena aku kasih tau nya di akhir nih guys. Aku mau ngasih liat armornya itu ke kalian kayak gimana dulu soalnya. Oke. Nah ini ya. Kita lihat nih. Aduh. Mana nih. Nah tuh. Kan udah ya. Loncat 3 kali. Oke nih. Kita masih bisa lah. Kalian bisa atur. Semuanya mau loncat 3 kali langsung. Atau 1 kali. Sesuaiin kan. Sama. Kalian jangan nabrak temboknya aja gitu loh. Jadi kalau udah deket-deket. Dan kalian ngerasa loncat 3 kali itu kejauhan. Malah nabrak tembok. Ya loncatnya sekali atau 2 kali aja. Terus itu lumayan tinggi kan. Sebenernya loncatnya lumayan lah. Tapi gak paling tinggi ya. Karena menurut aku ada armor lain yang lebih tinggi. Tapi aku lupa armor apa. Nah. Tapi speednya nih ya. Speednya tuh ya biasa aja. Jadi dia cuma menang di loncatannya. Makanya ini sama kayak cat armor yang warna kuning atau oranye itu guys. Bedanya yang ini aku lebih suka aja warnanya. Karena warna biru. Warna kesukaan aku. Dan kayak hologram-hologram gitu. Mungkin kalau warna ungu hologram gitu keren juga kali ya. Iya sih ya. Aku sih kebayangnya. Ungu yang ungu terang kayak gini loh. Ungu-ungu hologram juga. Kayak keren banget sih. Bener-bener. Nah gitu guys. Jadi secara speed kurang banget ya. Tapi secara loncat ya lumayan. Lumayan secara keren, artistik. Ya oke lah ya. Karena hologram gitu. Tapi kalau kalian gak punya banyak uang. Dan pengen hemat-hemat. Mending cari armor yang lain aja. Kayak misalnya yang super speed armor. Itu yang aku suka naku. Terus yang armor yang terakhir kemarin tuh. Yang easter. Yang ninja-ninja armor. Ninja bunny armor itu. Juga keren banget menurut aku. Sama kayak ada satu atau dua armor lagi. Yang secara speed tuh. Wah wajib punya banget. Oh. Yang admin armor itu loh. Yang bisa kayak teleport gitu. Wah itu bener-bener keren banget sih. Itu armor the best menurut aku. Karena kalian bisa pakai itu dimana aja. Dengan kondisi apapun. Kalian mau pakai depression. Kalian mau pakai buat parkour. Itu kepake banget. Makanya itu bener-bener berguna banget ya guys. Nah ini aku cobain nih. Pakai disini nih. Tuh loncatnya ya. Terus tuh dua. Kalian bisa kalau cuma loncat dua kali aja. Juga bisa. Aku mau coba pakai robot nih. Pengen tau. Kira-kira bakal lebih tinggi gak ya. Oh enggak ya sama aja tuh guys. Jadi ya tetap kalau lagi pakai robot. Skillnya skill robot guys. Gitu. Tuh liat tuh. Nih aku tabrak-tabrakin ya. Tuh. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton